Di tengah terpuruknya Ukraina, Amerika Serikat justru menegaskan tidak akan mengirimkan pasukan untuk berperang di Ukraina. Hal ini disampaikan Gedung Putih setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron mengisyaratkan akan mengirimkan tentara untuk melawan Rusia. Jurubicara Kementerian Keamanan Adrienne Watson mengatakan Presiden Biden yakin jalan menuju kemenangan adalah dengan Kongres membuka jalur bantuan militer untuk Ukraina agar bisa melawan invasi Rusia. Sebelumnya Presiden Macron telah membuka opsi untuk menyirimkan pasukan ke Ukraina meski saat ini belum ada kesepakatan bersama dengan negara-negara Eropa lainnya. Macron mengakui selama ini Eropa gagal dalam memenuhi janji bantuan kepada Ukraina.